Halo Besti, apa kabar? Pada kali ini, kita akan membahas tentang 8 Cara Menghilangkan Bekas Luka Gatal. Selamat menonton! Bekas luka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan yaitu terasa gatal. Meskipun bekas luka baru seringkali terasa paling gatal, bekas luka lama juga bisa terasa gatal, terutama saat mengalami perubahan kulit seperti penurunan berat badan. Jenis bekas luka meliputi, stretch mark, keloid, bekas luka atrofi, dan kontraktur. Bekas luka gatal membuatmu sulit tidur atau gelisah saat bekerja. Melansir healthline.com, berikut cara perawatan bekas luka agar tidak membekas. 1. Krim atau Minyak Sahabat Naufal S Official Channel dapat menggunakan krim atau minyak yang sangat melembabkan. Contoh saja, kakao butter atau minyak kelapa. Minyak vitamin E juga merupakan pilihan untuk bekas luka lama, tetapi penting untuk diketahui bahwa minyak ini dapat memengaruhi penyembuhan bekas luka baru. 2. Perban Produk-produk ini dapat membantu kulit mengering, yang juga dapat mengurangi rasa gatal. Menggunakan perban terpal silikon Perban ini tersedia di sebagian besar toko obat dan dapat dioleskan sebagai perekat atau ditempelkan di area yang terluka. 3. Menggunakan salep berbahan dasar bawang Salep seperti search mederma dapat membantu mengurangi tampilan bekas luka. Salep harus diaplikasikan secara teratur selama beberapa bulan untuk melihat hasilnya. Namun, penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Jurnal Plastik and Reconstructive Surgery belum membuktikan salep ini sebagai perawatan bekas luka yang sangat efektif. 4. Memijat jaringan parut Ini bisa membantu melembutkan dan meratakan bekas luka. Pijat bekas luka dengan gerakan melingkar kecil selama 10 menit atau lebih setidaknya 3 kali sehari, berikan tekanan sebanyak yang dapat ditoleransi. Penting untuk diketahui bahwa pijatan biasanya tidak efektif dalam merawat bekas luka yang berusia 2 tahun atau lebih. Selain tindakan ini, sebaiknya gunakan tabir surya di area yang cedera. Ini membantu mencegah bekas luka menjadi hiperpigmentasi atau lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Perawatan invasif Jika bekas luka gagal merespons perawatan di rumah dan menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan atau penampilan yang tidak diinginkan, dokter mungkin merekomendasikan perawatan invasif. Ini termasuk 5. Cuntikan kortikosteroid intralesi Seorang dokter menyuntikkan kortikosteroid ke dalam lesi yang dapat mengurangi peradangan. Eksisi bedah Dokter hanya akan merekomendasikan operasi pengangkatan bekas luka jika mereka yakin dapat mengurangi tampilan bekas luka tanpa memperburuknya. 6. Terapi laser Dokter mungkin menggunakan laser untuk membakar atau merusak lapisan kulit di bawah bekas luka untuk mempercepat penyembuhan. 7. Kriosurgery Pendekatan ini melibatkan penggunaan bahan kimia yang membekukan jaringan parut. Ini menghancurkan jaringan dan dapat mengurangi penampilannya. Dokter mungkin mengikuti kriosurgery dengan suntikan steroid atau obat lain, seperti krim 5, fluorouracil, 5, fu, atau bleumicin. 8. Terapi radiasi Dalam beberapa kasus, dokter merekomendasikan terapi radiasi untuk keloid atau bekas luka yang sangat menonjol. Karena memiliki efek samping yang signifikan, radiasi biasanya menjadi pilihan terakhir untuk bekas luka yang tidak merespons pengobatan lain. Sekian, dan terima kasih banyak yang telah menonton sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi para besti sekalian. Masa nonton doang, tapi enggak subscribe. Cuaks! Terima kasih telah menonton!